Loh, tapi kenapa kok ini tidak asetrum? Jawabannya apa? Simple jawabannya Ini dialiri arus Iya, burung ini dialiri arus Tetapi jawabannya Halo, salam elektronika Ketemu kembali Dengan channel Guru Elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Tentang perbedaan Perbedaan arus dan tegangan Arus dan tegangan listrik Tentunya yang dimaksud di sini Baik Simak dan tonton terus Sampai habis video berikut ini Yang pertama adalah Arus listrik Ini kita Berteori dulu Untuk awal-awal Untuk Anda semua yang masih bingung Apa itu arus dan tegangan Jadi arus itu pengertiannya adalah Sebuah aliran yang terjadi Akibat jumlah muatan listrik Yang mengalir dari satu titik ke titik lain Dalam suatu rangkaian Tiap satuan waktu Yang dinyatakan dalam satuan amper Nah kuncinya ini loh Kuncinya ini Sebuah aliran yang terjadi Akibat jumlah muatan listrik yang mengalir Berarti kalau arus itu adalah mengalir Nah kuncinya disitu Dipahami dulu Arus itu mengalir Paham ya? Oke Kalau yang tegangan Nah kalau tegangan itu adalah Perbedaan potensial Antara dua titik Dalam rangkaian listrik Dan dinyatakan dalam satuan Volt Jadi kalau tegangan itu adalah Adanya perbedaan potensial Apa sih tau pak? Perbedaan potensial itu apa? Bingung saya Iya Saya juga yakin Anda semua yang nonton disini Sebagian besar Sudah tau Apa itu arus Apa itu tegangan Arus satuannya amper Tegangan satuannya volt Saya yakin pasti tau Tapi Konsep awalnya Arus Tegangan itu Saya yakin tidak banyak yang tau Iya pak ya Iya gak? Oke Semoga saya salah ya Tapi Sebagian besar Murid-murid saya itu Arus tau amper Tegangan tau volt Tetapi kalau saya tanya lebih jauh Mereka bingung Mereka gak paham Maka saya buat video ini Nah Gini aja Supaya lebih jelas Saya buatkan Ilustrasi ya Perbedaan arus listrik Dan tegangan listrik Menggunakan analogi Sungai seperti ini Semoga Nanti bisa paham Teman-teman semua Nah Ini gambarnya ya Gambar sungai Sungai atau aliran air Itu mirip seperti listrik Jadi tadi Saya sudah Sebutkan di video saya Yang tadi Itu kalau arus Kuncinya adalah Mengalir Gitu kan Terus kalau tegangan Itu kuncinya adalah Beda Potensial Nah Seperti ini Beda potensial Ini konsep awalnya Harus dimengerti dulu Nah kalau ini sudah tahu Arus itu mengalir Tegangan itu Beda potensial Kita analogikan Di dalam gambar sungai ini Nah kalau yang seperti ini Itu yang tegangan yang mana Arus yang mana Kan gitu Nah Oke Dengan kata kunci Arus mengalir Berarti Kalau seperti ini Arus itu yang mana Arus Ayo-ayo Arus itu kan Yang ini kan Ini Arus Ini kan Arus Nah Air yang mengalir Ini Air mengalir dari mana Airnya Air kan mengalir dari atas ke bawah Kan gitu kan Ini kesini kan air Ya Kesini Nah Berarti Kalau arus Itu akan mengalir Arus sungai ini ya Mengalir Dari tempat yang tinggi Ketempat yang rendah Kan gitu kan Itu udah Konsep gampang banget Kalau yang seperti itu Nah Arus listrik Juga sama Arus listrik Akan mengalir Dari Tegangan yang tinggi Ketegangan yang rendah Lalu segitu aja Penangnya Jadi Arus akan mengalir dari Positif ke Negatif Kan gitu Kalau ini baterai Ini 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 baterai ini ya Ini Baterai Nah Kalau ini baterai Berarti arus Akan mengalir dari Kutub positif Ke kutub Negatif Seperti ini Kan mengalir kesini kan Nah Harusnya mengalirnya kesini Kalau sungai juga sama Ketinggiannya yang mana Ini yang tinggi Yang tinggi kan Yang sini Ini 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 yang tinggi Yang disini kan yang rendah ini Ini yang rendah Nah Perbedaan antara Ketinggian ini Perbedaannya ini Disini dari yang tinggi Ke rendah Ini namanya Beda potensial Kalau pada listrik Nah logikanya Semakin tinggi Posisi sungai disini Semakin Tinggi letak Sungai Maka Arus yang mengalir Akan semakin Apa Cepat atau semakin lambat Akan semakin Cepat Gitu kan Nah Berarti Kalau untuk tegangan Juga sama Tegangan disini Semakin Besar Semakin besar Perbedaan Potensial Maka Semakin besar Arus yang Mengalir Nah Kalau di dalam Listrik Seperti ini Kalau di dalam Sungai Seperti ini Paham ya Paham gak Teman-teman Kira-kira Jadi Arusnya ini Ini mengalir Dari tempat Yang tinggi Misalnya tinggi Ini sekian Sret Terus yang rendah Itu disini Ini rendah Ini groundnya Atau minusnya Disini Kalau yang tinggi Disini Misal ini Ketinggiannya Kita Asumsikan Misalnya Kita asumsikan Dan Disini Misalnya Tingginya Adalah 12 Meter Gitu Ketika Kelihatan Pake merah Nah Ini Ketinggiannya Ini adalah Ini Ketinggiannya Ini adalah 12 meter Berarti Kalau di tegangan Ini Diasumsikan Tegangannya Berapa Misal Disini Adalah 12 Volt Kan Analogi Untuk yang Tegangan sama Sungai Kan mirip Jadi Semakin tinggi Tegangannya Maka akan Semakin besar Arusnya Semakin tinggi Letak sungainya Maka arus yang Melir akan Semakin Cepat Berarti Jelas ya Nah Kalau gitu Saya tanya Duluan arus Apa Duluan tegangan Belah bingung kan Duluan malah Duluan arus Atau duluan tegangan Ayo 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 Oke Ada yang jawab arus Ada yang jawab tegangan Kalau dilihat Seperti ini Anda harus tahu Nah Kalau Sungai itu Ada air yang mengalir Itu karena Akibat apa Karena akibat Ada Beda Ketinggian Nah Kalau sungainya itu Misalnya datar Sama-sama tingginya itu Yang di Hulu Disini Tingginya 10 meter Yang dihilir 10 meter Arus akan mengalir gak Airnya akan mengalir gak Enggak kan Dia akan tenang airnya Sama disini juga Kalau misalnya disini Positifnya ini 0 0 0 volt Gak ada tegangannya Ini main Juga ground Gak ada tegangannya Juga gak akan ada Aliran arus yang Mengalir Tetapi kalau disini Ada perbedaan tegangan 1 volt 2 volt 3 volt 5 volt Ada perbedaan tegangan Maka akan ada Arus yang Mengalir Semoga paham ya Teman-teman ya Oke Kalau sudah paham Saya punya Satu pertanyaan Tolong dijawab Ini pertanyaannya Pertanyaannya adalah Bahaya tegangan Atau arus ya Jadi kalau tadi teman-teman Sudah melihat Penjelasan video dari saya Tentang perbedaan Arus dan megangan Kira-kira ini Jawabannya apa Bahaya tegangan Atau arus Ayo dipikir lagi Caranya bagaimana Menjawabnya Oke Ini ya Saya kasih Jawabannya Jawabannya Saya kasih gambar ini Loh apa itu pak Burung kok hingga di Kabel listrik Kok gak mati ya Kok gak kesetrum ya Loh Berarti Burung itu gimana Caranya Nah mikirnya kan seperti itu Tadi Prinsipnya jangan sampai lupa Kalau arus Adalah mengalir Kalau beda potensial Adalah Perbedaan Tegangan Berapa vol Selisihnya Nah Kalau ini Tegangan Tegangan tinggi Ini PLN ini ya Ini tegangan tinggi Ini ada Arus yang mengalir disini Ada Ada yang mengalir Adakah disini Tegangannya disini Ada Tegangannya juga ada Tapi kenapa Kalau ini tidak kesetrum Jawabannya apa Simple Jawabannya Ini dialiri arus Iya Burung ini dialiri arus Tetapi Jawabannya Karena Burung ini Tidak memiliki Beda Potensial Karena apa Dia hanya menyentuh Satu Kabel Kalau misalnya manusia Pak Kesetrum Enggak 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 kesetrum Manusia pun Kalau Anda gelantungkan Di kabel Hanya satu kabel Tapi Saratnya harus Anda tidak boleh Nyentuh Apapun Apabila Anda Menyentuh Tiang listrik ini Yawes Bablas Iya kan Bisa apa Bisa meninggal Bisa kesetrum Disini Karena apa Karena kalau Anda Mega kabel Terus Anda Nyenggol Tiang ini Ini kan Tiangnya kan Ini kan ke bawah Negron ini Setelah terjadi Beda potensial Tegangan tinggi Yang ada disini Dengan tanah Makanya Anda Akan dilewati arus Kalau Anda Dilewati arus Maka akan Kesetrum Nah kalau Burung ini Kan dia Tidak nyenggol Apa-apa Jadi dia Aman-aman aja Dia dilewati arus Tetapi Tidak ada Beda Potensial pada Burung ini Aman Jantinya Nah jadi Jawabannya apa Lebih berbahaya Mana Tegangan Apa arus Jawabannya adalah Tegangan Iya kan Kalau di jalan Atau di Gardu Indu Atau di Panel-panel listrik Itu biasanya kan Peringatannya Bahaya Awas tegangan tinggi Iya kan Nah karena Memang yang berbahaya Itu adalah Tegangan Oke Seperti itu Penjelasan Dari saya Semoga dapat Dipahami Perbedaan Arus listrik Dan Tegangan listrik Baik Sekian dari saya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati